Bukit Pemakan Manusia Jili 17 Dengan mengerahkan tenaganya sebesar lima bagian, Mong Hwasyo segera melepaskan serangannya yang pertama, peluru sakti itu diarahkan ke atas pergelangan tangan kanan Santionglo. Sesungguhnya Mong Hwasyo adalah seorang pendeta yang cukup bijaksana, dia engganmi lukai seorang bocah cilik. Walaupun hanya disertakan tenaga sebesar lima bagian saja, namun peluru besi itu menyambar ke depan dengan kecepatan bagaikan sambaran kilat, bahkan disertai pula suara desingan angin tajam yang amat memekikan telinganya. Menghadapi datangnya ancaman itu, Santionglo sama sekali tak memperhatikan dengan seksama bahkan bermaksud untuk menghindarkan diri pun tidak. Dengan jeritan kaget semua jago, tampak sumpit bajanya digerakkan ke depan dan terak tau-tau peluru baja tersebut sudah terjepit oleh sumpitnya. Kepandayan yang sangat aneh ini seketika itu juga menggemparkan semua orang, tak lama kemudian meledaklah sorak-sorai yang gegap gempita dari para penonton. Mong Hwasyo agak tertegun, kemudian sambil menggertak gigi dan membidik lagi sebutir peluru, kali ini dengan kekuatan yang lebih besar serta kecepatan yang lebih tinggi, arah yang dituju adalah kaki kanan Santionglo. Tampaknya Hwasyo itu sudah dibuat naik darah oleh kejadian tersebut. Santionglo masih saja berdiri tenang di tempat semula, injak aiip peluru baja itu sudah tiba di depan mata. Terakak kembali peluru itu disumpitnya seperti semula dan juga dia berhasil dijepitnya dengan sumpit. Suara sorak-sorai semakin gegap gempita lagi, membuat dunia seakan-akan hendak meledak saja. Sebagian besar para penonton yang berjajar di sekitar Arna sekarang adalah kawanan jago persilatan yang memiliki ilmu silap tinggi, tapi sekarang mereka semua dibikin bodoh, setiap orang berdiri dengan wajah tertegun, metel, terbelalak lebar dan mulut melongo. Perasaan malu, benci, mendongkol segera menyelimuti seluruh perasaan mong Hwasyo sambil menjerit aneh, peluru bajanya dilancarkan secara beruntun dengan mempergunakan ilmu. Andalannya yakni pek, poh sintan yang tak pernah meleset dalam jarak seratus langkah. Menghadapi ancaman yang tibanya beruntun itu Santionglo masih saja berdiri tak berkutik di tempat semula, wajahnya tidak berubah, napasnya tidak memburu, dia malahan menggerakkan tangan kanannya sambil menghitung sepuluh butir peluru sakti milik Hwasyo telah digunakan semua, sedangkan Santionglo sambil menyambut datangnya ancaman itu menghitung pula satu persatu. Satu, dua, tiga titik sembilan, sepuluh, semuanya berjumlah sepuluh biji dan kuterima semuanya. Kali ini tak ada yang berteriak lagi, tiada orang yang berteriak sorai, karena mereka sudah dibikin tertegun. Di bawah sorot cahaya lentera yang terang-benderang, tampak orang-orang itu hanya berdiri mematung saja di tempatnya masing-masing, tentu saja tak ada pula yang bersorak-sorai. Sepasang mata Mwasyo terpentang lebar-lebar, mungkin jauh lebih lebar daripada mata siapapun juga, namun dia jauh lebih memperhatikan gerak-gerik bocah itu daripada orang lain. Gipak Ngo Hao, lima ekor harimau dari Gipak ini berubah menjadi lima ekor kucing, paras muka mereka berubah hebat sekali. Akhirnya Santionglo masukkan serasang sumpitnya kebalik laras sepatunya, dan sambil tertawa katanya kepada Mwong Hwasyo. Terima kasih banyak atas kesudian Tua Hwasyo untuk mengalah, baiklah, kau Ngo Hao boleh pergi sekarang. Mwong Hwasyo tak bersuara lagi, sedangkan Ngo Hao juga telah membalikan badan siap berlalu dari situ. Tapi pada saat itulah, entah siapa yang berteriak mendadak dari balik kerumunan orang banyak terdengar seseorang berteriak keras. Kalau begini caranya tidak adil, si Hwasyo itu pun sudah sepantasnya mencoba untuk menerima dulu permainan dari Xiao Weng Hyeong. Begitu seorang berteriak, yang lain menjadi ikut-ikutan sehingga suasananya menjadi amat gaduh. Santionglo berkerut kening, lalu menggoyangkan tangannya berulang kali. Pelan-pelan suasana yang gaduh pun menjadi tenang kembali, seakan-akan kewibawaan si bocah sudah makin menanjak dalam waktu singkat. Menanti semua orang telah menjadi tenang kembali, Santionglo baru berkata lantang. Aduh titik tadi aku hanya bergurau saja, mana ada permainan lain yang hendak kugunakan untuk menghadapinya? Siapa berani memaksa aku lagi, akan kubuat perhitungan dengan menggunakan serasang sumpit ini. Setelah mendengar ancaman tersebut, semua orang tak berani berteriak secara sembarangan lagi. Mong Hwesyo dengan membawa busurnya lantas berjalan mendekati, setelah berhenti pada jarak beberapa kaki di hadapan Santionglo, katanya. Aku sudah kalah, kalah dengan amat puas, aku pun tahu kalau sobat kecil pasti memiliki ilmu senjata rahasia yang lebih hebat lagi, kau tak tega menggunakan karena kau takut melukaiku, baiklah, kebaikanmu hari ini tak akan ku lupakan untuk selamanya, sekarang aku ingin memohon diri lebih dulu. Berbicara sampai di situ, dia lantas mematahkan busur mestikanya menjadi dua bagian dan dibuang ke atas tanah, kemudian dengan langkah lebar dia lantas berlalu dari situ. Tiba-tiba Santionglo berseru dengan suara lantang. Toa Hwesyo, aku suka kepadamu, bolahkah kita bersahabat? Dari kejauhan sana terdengar Mong Hwesyo menjawab. Asal kau tidak keberatan, dengan senang hati akanku terima, baik, kira tetapkan dengan sepayah kata itu. Suatu pertikaian berdarah yang nyaris berlangsung akhirnya dapat dirubah menjadi suasana yang damai oleh seorang bocah berusia 14 lahun, sejak dari Cuitong sampai sekalian Piautau dari perusahaan ekspedisi barang di sekitar sana, sama-sama menyambutnya dengan wajah berseri. Kepada rekan-rekan-rekannya, Lulo Piautau segera berkata, malam ini patut dirayakan dengan meriah harap semua orang. Tidak usah menampik lagi, harap datang bersama ke rumahku buat Minum beberapa cawan arak. Semua orang memang terhitung orang yang berjiwa terbuka, segera semua orang mengiakan dan beranjak dari tempat duduknya masing-masing. Tentu saja Cuitong pun tidak membiarkan Santionglo pergi, sambil memegangi tangan bocah itu, dia hanya menggoyangkannya berulang kali tanpa sepatah kata pun sangat diutarakan keluar. Pada saat itulah tiba-tiba dari sisi telinga Santionglo berkumandang suara bisikan yang amat jelas sekali. Ada orang hendak mencari gara-gara dengan Cuitong, bila mana keadaan menjadi kritis nanti, suruh dia kabur ke selatan kebon sayur, jangan sampai bertindak lewat gegabah mengerti. Nada suara orang itu terasa olehnya seperti amat dikenal, namun untuk sesaat lamanya tidak teringat olehnya suara siapakah itu, dan yang lebih aneh lagi adalah Cuitong yang berada di sampingnya ternyata sama sekali tak mendegar suara apa-apa, hal ini membuat Santionglo menjadi kaget dan keheranan. Sementara dia masih termenung mendadak terdengarlah suara orang terbahak-bahak. Haah, 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 haah. Sobat Cui, diharap Anda jangan pergi dari tempat ini dulu, persoalan dengan Mong Hwasyo memang telah selesai, tapi sekarang Lohu akan membuat perhitungan lama dengan dirimu. Begitu ucapan tersebut diutarakan, semua orang menjadi terbungkam dalam seribu bahasa sedang suasana menjadi tenang kembali, sinar mati mereka semua bersama-sama dialihkan ke arah mana datangnya suara itu. Lebih kurang dua kaki di hadapan mereka, tahu-tahu telah muncul lima orang manusia yang berdan dan aneh, tiga perempuan dan dua orang laki-laki. Yang lelaki mengenakan baju sama dengan kain kerudung muka berwarna kuning emas pula, sedang yang perempuan memakai baju putih dan dua orang berbaju ungu, mereka pun menggunakan kain kerudung muka yang berwarna sama dengan pakaiannya untuk menutupi raut wajah aslinya. Tiga orang perempuan dan dua orang pria ini membagi diri menjadi dua baris bersama-sama menghadapi cuwi tong, dua lelaki berbaju emas berada di deretan depan sementara tiga orang perempuan berada di deretan belakang, perempuan berbaju putih itu berada di bagian tengah. Menurut adat dalam dunia persilatan, maka dilihat dari posisi mereka berdiri itu, dapat diketahui gadis berbaju putih itulah berkedudukan paling tinggi, tentu saja semua kekuasaan juga berada di tangannya. Begitu melihat jelas siapa musuhnya, cuwi tong merasa amat terkesiap, belum sempat dia berbicara, san tiong lo telah membisikkan sesuatu di sisi telinganya. Barusan ada orang yang memberitahukan kepadaku, katanya orang-orang itu sangat lihai, bila mana kau ingin meloloskan diri nanti, diharap kau bisa kabur ke sebelah selatan, harap kau jangan melupakan pesan itu. Cuwi tong mengiakan, kepada dua orang manusia berbaju emas itu katanya kemudian, kalian mencari aku? Benar, kami mencari kau sahut orang berbaju emas yang berada di sebelah kiri itu dingin. Sedang orang berbaju emas yang ada di sebelah kanan itu segera menuding ke arah san tiong lo sambil menambahkan. Juga mencari dia. San tiong lo menjadi tertegun setelah mendengar perkataan itu, serunya kemudian dengan nada tercengang. Kau juga kenal dengan aku? Tapi aku tidak kenal dengan kalian semua. Lelaki berbaju emas yang ada di sebelah kanan itu segera mendengus dingin. HMMM. Bukankah kau shi san tegurnya? Yee aa, benar, aku memang shi san, tapi aku tidak kenal kalian. Kembali orang berbaju emas yang ada di sebelah kanan itu menukas. Asal kau shi san tak berakal salah lagi. San tiong lo membelalakan matanya lebar-lebar, kemudian katanya, kalau dilihat dari sikap dan gaya kalian yang begitu buas, tampaknya kalian datang untuk mencari balas? Boleh dikata demikian sahut orang berbaju emas yang berada di sebelah kanan itu sambil tertawa dingin. Sementara itu, lelaki berbaju emas yang berada di sebelah kiri telah berkata kepada Cui Tong. Orang si Cui, semua perkataan yang lohu katakan tadi sudah kau dengar dengan jelas? Dalam hati Cui Tong sudah ada perhitungan sekarang dia pun sudah tahu siapa gerangan tiga orang perempuan dan dua orang lelaki ini. Walau begitu, timbul juga niatnya untuk mengadakan penyelidikan dan menanyakan apakah dugaannya itu benar. Maka sesudah termenung sebentar, katanya, agaknya aku orang si Cui telah mendengar apa yang kalian katakan itu, boleh aku tahu karena persoalan apakah kalian datang mencariku untuk membuat perhitungan? Karena persoalan lama-persoalan lama, benar orang berbaju emas yang berada di sebelah kiri itu segera manggut-manggut. Tak sedikit aku orang si Cui melakukan kesalahan terhadap teman-teman dunia persilatan selama aku berkelana di dunia persilatan, karena itu aku pun sudah lupa di mana kapankah aku telah membuat permusuhan dengan kalian, dapatkah kalian mengingatkannya kembali? Lelaki berbaju emas yang berada di sebelah kiri itu segera berkata dengan suara dingin. Orang si Cui, kau anggap lohu tak berani mengatakan persoalan lama jangan lupa, dahulu pun kami berani menjaga lorang si San sekeluarga, malam ini tentu saja tidak akan takut untuk menghadapi siapapun yang ingin mencampuri urusan kami. Setelah mendengar perkataan itu, Cui Tong semakin jelas lagi dibuatnya, dengan sorot meco berapi-api karena gusar, dia lantas berkata dengan suara dalam, Cukup, sudah banyak tahun aku Cui Tong menyembunyikan diri untuk mencari hidup, tujuanku tak lain adalah untuk mencari kalian kawanan manusia lakna, hari ini kita dapat berjumpa lagi, hal mana justru akan mencocoki hatiku, ada beberapa patah kata. Belum habis dia berkata, manusia berbaju emas yang ada di sebelah kanan itu telah menukas. Cui Tong apakah kau bermaksud untuk memperbincangkannya di sini? Apakah kau pun berharap agar teman-teman baikmu itu terseret pula di dalam persoalan ini? Terkesiap hati Cui Tong setelah mendengar perkataan itu dia cukup mengetahui akan bahayanya ancaman lawan, sebab dengan matuk kepala sendiri ia saksikan bagaimana kawanan manusia laknat itu menghabisi majikannya sekeluarga, maka dia pun tahu juga bahwa ancaman tersebut bisa benar-benar mereka laksanakan. Dengan serius dia berkata, soal ini tak perlu lagi kau khawatirkan, aku hanya ingin mengucapkan sepatah kata saja, yaitu setelah kalian dapat menemukan aku, seharusnya juga tahu kalau saudara cilik ini bukanlah majikanku dulu. Lelaki berbaju emas yang berada di sebelah kanan itu segera tertawa seram serunya. Ha'ah, ha'ah, ha'ah. Cui Tong, sekarang kau memberi penjelasan bagi anjing kecil itu apakah tidak kau rasakan kalau hal ini terlambat? Kawanan laknat, seharusnya kau tahu bagaimana kahwataku mentak. Cui Tong marah, selamanya aku bilang ya tetap ya, bilang bukan tetap bukan, aku tak pernah membohongi lawan maupun kawan, sekarang aku sudah banyak berhutang budi kepada saudara cilik ini, aku tak dapat. Belum habis dia berkata, manusia berbaju emas yang berada di sebelah kirinya telah menukas dengan suara dalam. Cukup Cui Tong, kau tak usah banyak berbicara lagi, dulu kau telah menolong Fa, maka dalam hal kebaktian telah kau lakukan sebaiknya, maka sekarang. Tanda petik. Pada saat inilah, Lulo Piao Tau menukas, Sobat sekalian, Lohu Siludan merupakan penanggung jawab dari perusahaan Petrat Piao Kio, Lohu ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepada kalian semua. Dua orang lelaki berbaju emas itu tak menjawab, hanya saja secara tiba-tiba mereka-mereka mendongakan kepala dan tertawa-tawa terbahak. Gelak tertawa kedua orang lelaki berbaju emas itu segera menimbulkan kesan jelek bagi para Piao Tau dari perusahaan-perusahaan besar. Ho Cheng Wan, Cong Piao Tau dari perusahaan Cheng Wan Piao Kio segera menegur lebih dulu dengan suara keras. Sobat, apakah kau anggap beberapa patah kata dari Lulo Piao Tau itu lucu sekali? Mendengar perkataan itu, kedua orang lelaki berbaju emas itu segera menghentikan gelak tertawanya secara mendadak, mereka sama sekali tidak menggubris perkataan dari Ho Cheng Wan tersebut. Terdengar orang berbaju emas yang berada di sebelah kiri itu telah berkata lagi kepada Cui Tau. Orang si Cui, sekali lagi Lohu akan berbicara sejelasnya kepadamu, bila kau tak ingin menyaksikan teman-temanmu itu turut terseret dalam persoalan ini, lebih baik ikutilah Lohu pergi meninggalkan tempat ini. Lulo Piao Tau paling tua usianya di antara rekan-rekan lainnya, juga pengalamannya paling luas, dengan wajah tak berubah, kembali dia berkata, Sobat, orang persilatan mengatakan dendam ada pemiliknya, hutang pun ada pemiliknya, Lohu dan kawan-kawan lainnya tak mungkin akan sembelarangan turun tangan sebelum duduknya persoalan menjadi jelas. Lucu tat, kuanjurkan kepada kalian agar sedikitlah tahu diri tukas lelaki berbaju emas di sebelah kanan ketus, janganlah karena ingin mencampuri urusan orang menyebabkan keluargamu turut terseret ke dalam bencana ini, maka kuanjurkan kepada kalian agar jangan mencampuri urusan kami ini. Lucu tat memang tak malu disebut seorang jago kawakan dari dunia persilatan, dia segera menjura setelah mendengar perkataan itu, kemudian sambil tertawa ujarnya. Baik, baik, Lohu akan menjaga diri dan tak akan mencampuri urusan lain. Setelah berhenti sebentar dan tertawa, kembali dia berkata, Kau dapat menyebut namaku, namun Lohu tidak kenal siapakah kau, hal ini benar-benar memalukan sekali, bila kau tidak keberatan, bagaimanakah jika kau sebutkan dulu siapa namamu? Manusia berbaju emas yang ada di sebelah kanan mendengus dingin dan tak menjawab. Melihat itu H.O.O. Cheng Wan segera menyindir dengan suara sinis, Luloko, aku lihat kau janganlah tak tahu diri, bayangkan saja. Betapa latahnya perkataan dari sobat itu dan betapa besarnya lagak. Serta gayanya, cuma sayang wajahnya justru dikerudungi dengan kain berwarna. Belum habis ucapan tersebut diucapkan, manusia berbaju emas yang berada di kanan telah berseru dengan gusar. Lohu siang bernama Beng Liang. Begitu ucapan Ang Beng Liang diutarakan, semua piyotau yang berkumpul di situ menjadi terkesiap, Ho Cheng Wan dan Lucu tak saling berpandangan sekejap kemudian menundukkan kepalanya masing-masing. Sambil tertawa seram Ang Beng Liang berkata kembali, Ho Cheng Wan, sekarang kau sudah puas bukan? Dengan agak emosi Ho Cheng Wan bangkit berdiri, bibirnya bergerak seperti hendak mengucapkan sesuatu, tapi akhirnya teringat akan keselamatan istri dan keluarganya, dengan perasaan apa boleh buat dia menghela nafas panjang dan mengbungkam. San Tiong Loa adalah seorang anak harimau yang baru turun gunung, dia tidak takut langit tidak takut bumi, dengan melototkan sepasang matanya bulat-bulat, dia berseru. Hei, kenapa kau bertindak begitu kasar? Setiap orang pasti punya nama, bertanya siapa namamu toh hanya suatu sopan santun belaka, kenapa kau malah tak senang hati? Sementara itu, manusia baju emas yang berada di sebelah kiri telah menegur Cui Tong. Cui Tong, mari kita pergi. Cui Tong mendengus dingin, kepada para piautau dari pelbagai perusahaan yang berkumpul di situ, katanya. Sobat sekalian, kesetiaan kalian cukup membuat aku orang si Cui merasa terharu sekali budi kebaikan ini tak akan kulupakan untuk selamanya, tapi berhubung masalah ini menyangkut urusan pribadi, aku harap saudara sekalian agar jangan mencampurinya. Mendadak San Tiong Loa buka suara bertanya kepada Cui Tong. Benarkah kau hendak pergi bersamanya? Cui Tong tertawa getir. Tentu saja saudara cilik, tadi saudara cilik telah membantu untuk melepaskan diri dari kesulitan, tapi dalam persoalan ini aku minta saudara cilik jangan mencampurinya, sebentar aku akan pergi, bila tidak sampai mati pasti akan ku jenguk saudara cilik lagi. Ang Beng Li yang tertawa seram, tiba-tiba ejeknya. Cui Tong, kau tak usah banyak bertingkah laku, terus terang saja ku katakan, pada malam ini kau tidak akan pergi tidak apa, tetapi itu bocah keparat harus pergi mengikuti kami. Orat, Si Ang, kamu menginginkan aku orang si Cui harus memberi penjelasan secara bagaimana kepadamu teriak. Cui Tong gusar. Ang Beng Li yang mendengus dingin, hektometar penjelasan macam apapun tidak ada yang berguna. San Tiong Lo segera tampil ke depan, sambil membusungkan dadanya dia berkata, apakah kalian bersikeras mengajakku benar, kau adalah tamu majikan kami. Dengan berterus terang San Tiong Lo berkata, kau anggap aku tidak berani pergi mengikuti dirimu pergi, ya aku pergi, toh aku memang bermaksud untuk menyaksikan permainan apakah yang sedang kalian persiapkan hayo berangkat. Ang Beuk Li yang segera berpaling ke arah Cui Tong sambil sindirnya, Cui Tong, kau benar-benar tak bercus, masa dengan seorang bocah cilip pun kalah. Cui Tong memandang sekejap ke arah San Tiong Lo, baru saja akan bersuara, bocah itu sudah berkata lebih duluan. Jalan iaa jalan, memangnya ada apanya yang perlu ditakuti? Selesai berkata dia lantas menarik tangan Cui Tong dan diajaknya menuju ke arah selatan. Sebenarnya tujuan kelima orang itu adalah arah lain, tapi setelah dilihatnya kedua orang lawannya menuju ke selatan, maka mereka pun segera menyusul pula dari belakang. Sambil berlarian kencang, San Tiong Lo segera berbisik kembali, masih ingat dengan apa yang kukatakan kepadamu tadi? Kau, lari saja sekuat tenaga, biar aku yang menghadang mereka, cepat, cepat kau dari sini. Cui Tong kelihatan agak tertegun. San Tiong Lo segera menyadari apa yang menyebabkan dia tertegun, kembali ujarnya. Jangan pedulikan aku, kabur saja dari sini, aku tidak menjadi soal, sebentar aku menyusui. Dengan kepandaian silat yang dimiliki San Tiong Lo ketika menghadapi Mong Hoa Sio tadi, mau tak mau Cui Tong harus mempercayai perkataannya sekarang, maka dia pun berbisik. Jaga dirimu baik-baik. Dia segera membalikan badan dan melarikan diri. Dengan gusarang Beng Li yang membentak keras, baru saja akan mengejarnya, si gadis berbaju putih yang berada di belakangnya telah berseru. Hari ini dia bisa lolos, apakah di kemudian hari masih bisa lolos lagi? Jaga saja yang kecil itu baik-baik. Ang Beng Li yang segera menarik kembali gerakan tubuhnya sambil mengiakan, dia lantas menyelinap ke samping kiri San Tiong Lo dan bersiap-siap mencengkeram lengan kanan anak muda itu. Mendadak terdengar seseorang membentak keras, Ang Ho Pang Chu, hati-hati dengan ular berbisa. Ketika Ang Beng Li yang melirik ke samping, tampaklah sesosok bayangan putih telah tiba di atas lengan kanannya, serentak dia menarik kembali tangannya sambil melompat mundur, benda putih itu pun segera terjatuh ke tanah. Menanti dia amati benda itu lebih seksama lagi, ternyata bukan ular berbisa seperti apa yang diduga semula melainkan seutas tali putih. Tahu kalau tertipu dia mengalihkan kembali sorot matanya ke arah San Tiong Lo, tapi bocah itu sudah dibawa kabur seseorang ke arah selatan. Menyaksikan kejadian itu, Ang Beng Li yang dan seorang manusia berbaju emas lainnya segera membentak keras, dengan cepat mereka melejit ke udara dan secepat kilat mengejar ke arah orang itu. Pada saat yang bersamaan tampak si orang berbaju biru yang menyelamatkan San Tiong Lo tadi sudah memapaki kedatangan Ang Beng Li yang dan orang berbaju emas lainnya, kedua belah pihak segera berjumpa di tengah udara. Terdengar orang berbaju biru itu berkata, membunuh orang tak lebih hanya kepala menutul bumi, bila bisa diampuni-ampunilah, harap kalian berdua balik saja. Di tengah pembicaraan itu, sepasang ujung bajunya segera dikebaskan ke depan, hembusan angin pukulan yang sangat kuat seketika itu juga mementalkan kembali diri Ang Beng Li yang dan orang berbaju emas itu ke tempat semula. Orang berbaju biru itu tidak berdiam lama di sana, sesudah berhenti sejenak di tengah udara, mendadak ia berpekek nyaring, lalu membalikkan badannya dan meluncur lagi melalui jalanan semula. Perempuan berbaju putih itu mendengus dingin, tidak nampak bagaimana dia menggerakkan tubuhnya, tahu-tahu sudah melejit ke tengah udara dan menyusul di belakang orang berbaju biru itu. Bersamaan itu juga, bentaknya nyaring. Setelah kau datang mencampuri urusan ini, lagi pula memiliki kepandaian silat yang sangat lihai, paling tidak harus kau sebutkan dulu siapa namamu, kau anggap memangnya bisa kabur dengan begitu saja? Orang berbaju biru itu tidak menjawab, tapi gerakan tubuhnya menjadi lamban. Dengan melambankan gerakan itu, sedangkan si perempuan baju putih itu menyusul dengan kecepan tinggi, akibatnya kedua belah pihak menjadi beriringan. Mendadak perempuan baju putih itu mengayunkan tangannya ke depan, segulung desingan angin tajam segera menyergap jalan darah siowyea uhiat di tubuh orang berbaju biru itu. Siapa tahu orang berbaju biru itu sama sekali tidak berpaling tubuhnya makin lama makin lamban, di saat angin serangan diri perempuan berbaju putih itu hampir mengenai tubuhnya, mendadak dia meluncur kembali ke tengah udara. Begitu berada di tengah udara, dia segera tertawa tergelak dengan nyaringnya, lalu secepat sambaran petir tubuhnya lenyap di balik kegelapan sana. Demonstrasi tenaga dalam serta ilmu meringankan tubuh yang diperlihatkan orang berbaju biru itu sangat mengejutkan hati si perempuan baju putih itu, dengan cepat dia melayang turun ke tanah dan tidak melanjutkan pengejaran lagi, sementara sorot matanya dialihkan ke arah mana bayangan biru itu melenyapkan diri tanpa berbicara ataupun bergerak. Dalam pada itu, dua orang nona berbaju merah dan dua orang manusia berbaju emas telah melayang turun di sekitar sana, terdengar Ang Beng Liang yang menyebut dirinya sebagai Ho Pang Chu itu berbisik dengan suara yang lirih. ILMU gerak tubuh yang dimiliki orang ini betul-betul sangat hebat, apakah Pang Chu dapat menduga asal usulnya? Perempuan berbaju putih itu tidak menjawab, dia memberi tanda dan beranjak menuju ke barat. Dalam keadaan begini, Ang Ho Pang Chu sekalian tak berani banyak bertanya lagi, mengikuti di belakang perempuan berbaju putih itu mereka pun beranjak pergi. Setelah kabur ke arah selatan dan berhasil meloloskan diri dari pengejaran, Cui Tong menelusuri sebaris rumah penduduk dan berusaha mencari tempat persembunyian. Tiba-tiba terdengar seseorang berseru dengan suara dalam. Di sini ada sepucuk surat, harap Cui Tai Hiap mencari tempat yang tenang dan membaca isinya dengan seksama, setelah itu laksanakanlah menurut apa yang tercantum di dalamnya. Selesai berkata, sepucuk surat telah meluncur datang dari balik buwungan rumah. Cui Tong segera menyambut surat itu, lalu berseru, Sobat, siapakah kau? Tidak ada orang yang menjawab, suasana di sekeliling tempat itu sepi tak kedengaran apapun. Cui Tong tahu kalau pihak lawan enggan untuk berjumpa dengannya, sambil menghela napas terpaksa dia beranjak pergi. Fajar belum lama menyingsing, dua orang kakek berbaju emas dan dua orang ngona berbaju merah mengiringi seorang nyonya setengah umur yang memakai baju putih muncul di depan pintu gerbang gedung kuik wang wai. Dengan sikap yang amat hormat, salah seorang di antara kakek berbaju emas itu memberi hormat kepada nyonya setengah umur tersebut, kemudian katanya, Anilah rumah keluarga kuik. Nyonya itu sepintas lalu tampak baru berusia 24 tahunan, wajahnya cantik namun sepasang matanya memancarkan cahaya tajam, sehingga membuat orang tak berani menatapnya. Mendapat laporan tersebut, dia manggut-manggut kemudian berkata, Ketuk pintu, Sampaikan seperti apa yang kuperintahkan tadi. Kakek berbaju emas itu mengiakan dengan hormat, kemudian maju ke depan dan mengetuk pintu. Seorang pelayan tua segera menampakkan diri dari balik ruangan, orang berbaju emas itu pun membisikkan sesuatu kepada seng pelayan tua dan pelayan tua itu pun manggut-manggut sambil beranjak pergi. Tak lama kemudian, tiga orang perempuan dan dua orang lelaki itu sudah dipersilahkan masuk ke ruang tamu. Pelayan tua ini menitahkan orang untuk menghidangkan air teh, tak lama kemudian Kuik Wangwe pun muncul menjumpai tamunya. Dengan senyum di kulum Kuik Wangwe segera berkata, Barusan aku memperoleh pemberitahuan dari centengku yang mengatakan kalau hujan ada urusan penting hendak dirundingkan denganku, tolong tanya. Aku jauh-jauh datang ke kota Tiongciu tak lain karena memperoleh pesan dari bibiku untuk mencari seorang adik misanku yang telah hilang selama sebelas tahun, konon. Dengan kening berkerut kuik Wangwe menukas, apakah lohu dapat membantumu? Betul dan hujan manggut-manggut, konon adik misanku berada di gudang ini. Ah ah ah, masa begitu? Bagus sekali kalau begitu. Adik misanku berasal dari margasan, nama yang sebenarnya adalah Pinhiong. Dengan cepat kuik Wangwe menggeleng tukasnya. Di sini memang ada seorang shi-san, dia berasal dari Soateng, tak punya nama, akulah yang memberi nama Tionglo kepadanya, selain daripada itu. Apakah Wangwe dapat mempersilahkannya keluar untuk bertemu dengan kami yang hujan menukas pula? Kuik Wangwe segera menghela nafas panjang, katanya sambil menggelengkan kepalanya berulang kali. Kalian sudah datang terlambat. Apakah dia sudah pergi dari sini? Yan hujin agak tertegun, kembali kuik Wangwe menggelengkan kepalanya berulang kali. Bukannya telah pergi, dia belum kembali, sebenarnya dia ikut pegawai ku pergi ke ibu kota untuk menagih hutang, tapi rupanya dia ketimpa musibah, menurut keterangan dari pegawai ku, dia telah berbicara sampai di situ, mendadak kuik Wangwe memperlihatkan sikap terperanjat, ucapan terhenti sampai di tengah jalan, kemudian diamatinya yah hujin dan semua orang dengan seksama, paras mukanya lambat laun berubah menjadi serius sekali. Tak selang beberapa saat kemudian, kuik Wangwe telah bertanya lagi dengan suara dingin. Tampaknya kalian berasal dari ibu kota bukan Wangwe telah teringat soal apa Yan hujin tertawa. Dengan serius kuik Wangwe berkata, Yan hujin, terus terang saja ku katakan, menurut laporan dari pegawai ku Tionglo telah dibawa kabur oleh 3 orang perempuan dan 2 orang lelaki, pakaian yang di kanan 3 orang perempuan dan 2 lelaki itu persis dengan dandanan dari hujin. Oh oh oh, masa persis seperti apa yang kami kenakan kuik Wangwe manggut-manggut. Betul, memang persis sekali. Kembalian hujin tertawa manis, ujarnya. Aku pun tak ingin mengelabui Wangwe, apa yang dijumpai oleh pegawai mu itu memang benar tak lain adalah kami sekalian. Kuik Wangwe segera melompat bangun, kemudian serunya, kalau begitu kau bukan kakak misan Tionglo. Aku justru adalah kakak misannya. HMM, lantas apa sebabnya kau memaksa untuk membawanya kabur? Wangwe adalah seorang hartawan dari kota ini, orang awan seperti kau tak akan mengerti tentang persoalan dunia persilatan, oleh karena itu dijelaskan kepada Wangwe cipun tak ada gunanya, kalau memang adik misanku tak ada di sini, aku pun tak ingin terlalu merepotkan Wangwe lagi, maaf aku hendak mohon diri lebih dulu. Agaknya kuik Wangwe masih ada beberapa hal yang tidak dipahami olehnya, kembali dia berseru. Kau benar-benar adalah kakak misannya Tionglo dengan serius yang hujin mengangguk. Wangwe adalah orang sekolahan, Coba bayangkan adik misanku bukan seorang manusia yang kaya raya atau berkedudukan tinggi, mengapa aku harus mengaku-ngaku sebagai famili yang untuk mencari kerepotan bagi diriku sendiri? Kau wangwe manggut-manggut. HMM, benar, benar, memang masuk di akal. Menurut pendapat Wangwe, mungkinkah ia akan kembali lagi? Tanda tanya. Kau wangwe berpikir sebentar, lalu menjawab. Aku pikir bila dia bisa mengambil keputusan cepat dan menanyakan jalan pulangnya kemari, sudah seharusnya ia akan kembali kemari, sebab pertama dia tak ada tempat yang diuju, kedua aku pun menganggapnya sebagai anak sendiri, maka itu. Tanda petik. Asalkan dia dapat kembali dengan selamat, hal ini lebih baik lagi, kata yang hujin sambil tertawa lebar, kemudian seraya. Beranjak lanjutnya, sekarang aku masih ada urusan lain maaf, aku mohon pamit. Kau wangwe pun tidak bermaksud untuk menahan tamunya, dia lantas perintahkan kepada pelayan tuanya untuk menghantar mereka keluar. Setelah berada di tengah jalan, dengan suara lirih Angho Pangcu lantas berkata, Perlukah kita menyiapkan seseorang di tempat ini untuk mengawasi gerak-gerik keluarga Kuik? Yan Hujain berpikir sebentar, dan sahutnya. Setan cilik itu sama sekali tiada hubungannya dengan keluarga Kuik, soal ini sudah ku selidiki dengan jelas, ia dibawa pulang dari kuil Kuan Yahyo setelah ku guacong meninggalkannya seorang diri, selain itu orang berbaju biru itu pun tak akan lebih bodoh dari kita, sudah pasti ia telah menduga kalau kita akan mencari ke kota Tong Chiu, bayangkan saja, apakah dia akan membiarkan setan cilik itu datang kemari menghantar kematiannya? Orang berbaju emas yang lain tak lain adalah Kim Ih Tok Chiu, kakek racun berbaju emas, Tan Tiong Hoa. Pada saat itulah dia berkata pula dengan suara yang berat, hamba mempunyai suatu persoalan yang merasa kurang jelas. Mohon Pang Cu Sudi menerangkannya. Persoalan apa tanya Yan Hujain dengan suara dingin. Sebelas tahun berselang, ketika ku guacong berhasil menolong setan cilik itu, kemungkinan besar dia telah mewariskan serangkaian tenaga dalam kepadanya, tapi enam tahun berselang ia telah meninggalkannya dengan begitu saja. Tan Cong Koan, jadi dia benar-benar telah ditolong oleh ku guacong sela Ang Hoa Pang Cu tiba-tiba. Tergerak juga perasaan Tan Tiong Hoa, katanya. Menurut laporan dari Pit Ite Kiam tentang pengemis yang tidur di luar pintu kuil Kuan Yabiyo, kecuali ku guacong si setan tua itu, rasanya memang tak ada orang lain lagi. Tapi kita kekurangan bukti yang langsung seru Ang Hoa Pang Cu lagi. Yan Hu Jin segera mengalihkan sorot matanya ke wajah Ang Hoa Pang Cu, setelah itu katanya. Yang pernah dikatakan Tan Cong Koan bukanlah persoalan ini, kenapa kau tidak mendengarkan lebih dulu sebelum mengemukakan suatu pendapat. Ang Hoa Pang Cu segera mengiakan berulang kali. Tan Tiong Hoa pun berkata lebih jauh. Yang tidak hamba tidak pahami adalah kenapa ku guacong meninggalkan setan cilik itu di kota Tong Ciu sebagai kacung orang. Yan Hu Jin tertawa dingin, dia lantas berpaling ke arah Ang Hoa Pang Cu sambil bertanya. Kau tahu, Ang Hoa Pang Cu segera menundukkan kepalanya rendah-rendah. Hamba sendiri pun tidak memahami akan persoalan ini. Jawabnya, Yan Hu Jin segera mendengus dingin. HMM. Tan Cong Koan saja bisa memperhatikan persoalan ini dengan jelas, hal ini menunjukkan kalau ia benar dua berusaha keras untuk menyelidiki persoalan ini, tetapi kau sebagai seorang wakil ketua, nyatanya tak mampu kau berpikir ke situ, HMM. Sekujur badan Ang Hoa Pang Cu gemetar keras, dia tidak berani mengucapkan kata-kata. Yan Hu Jin berkata lebih jauh, setelah berhenti sejenak lamanya. Gara-gara persoalan ini, aku pun sudah dibuat kesal sekian lama, tapi setelah ku lakukan suatu penyelidikan yang seksama, baru diketahui bahwa pada enam tahun berselangku Gwacong telah pergi ke Bukit Soatnia, oleh karena dia merasa kurang leluasa untuk pergi membawa seorang bocah, ia pun merasa tidak tega hati bila diserahkan kepada orang lain, maka dia pun memergunakan hartawan si kuik. Oh oh oh, rupanya begitu kata Tan Li Yang Hoa seperti baru merasa sadar kembali. Tahukah kalian siapakah orang yang telah menolong si setan cilik itu di kebon sayur milik keluarga lo tadi? Tan Ti Yang Hoa memandang ke arah Ang Hoa Pang Cu tanpa mengucapkan sepatah katapun. Ang Hoa Pang Cu segera menggelengkan kepalanya berulang kali, sahuknya dengan cepat. Hamba tidak berhasil melihat jelas mendengar jawaban itu, Tan Ti Yang Hoa baru berkata. Orang yang membopong setan kecil itu adalah Kugwa Cong. Mencorong sinar tajam dari balik matu Ang Hoa Pang Cu, serunya keras-keras. Cong Hoan, kau telah melihatnya dengan jelas Tan Ti Yang Hoa manggut-manggut. Walaupun aku tak sempat melihat wajahnya, namun dari bayangan punggungnya telah ku ketahu kalau dia, apalagi orang yang bisa menggunakan ular untuk menakuti orang pun hanya dia seorang. Yan Hu Jin segera tertawa, katanya kemudian. Apa yang dikatakan Tan Cong Kean memang betul, orang itu memang Kugwa Cong. Ang Hoa Pang Cu segera tertawa jengah, agak tersipu-sipu dia berkata cepat. Untung saja hamba telah menitahkan pasukan merah dan hitam untuk melakukan pengepungan sambil melangsungkan penggeledahan dan pencarian secara besar-besaran, aku percaya tak lama kemudian pasti ada jawaban yang masuk. Yan Hu Jin tidak berkata apa-apa, dia hanya mengulapkan tangannya sembari menitahnya. Aku merasa lelah sekali, mari kita percepat perjalanan kita untuk meninggalkan tempat ini. Tak seorang manusia pun yang berani membantah, mereka manggut-manggut dengan mulut membungkam. Maka berangkatlah perempuan berbaju putih atau Yan Hu Jin itu meninggalkan kota Tong Chew dengan langkah cepat. Dalam waktu singkat, bayangan tubuh dari beberapa orang itu sudah lenyap dari pandangan. Bab ke-22 Tengah malam telah tiba, sesosok bayangan manusia di sosok bayangan manusia lain bergerak mendekati gedung Kwik Wangwe, setelah saling memberi tanda, mereka memisahkan diri dan melompat masuk ke halaman gedung tersebut. Pada kentongan ke-5, bayangan hitam, itu berkumpul kembali, lalu sesosok melompat keluar dari dalam gedung dan berlalu menuju ke tempat kejauhan sana. Kejadian ini berlangsung terus selama 5 malam berturut-turut, hingga malam ke-6, bayangan manusia itu baru tidak nampak lagi, sampai malam ke-10 tetap tak nampak ada bayangan manusia yang berlalu lalang lagi. Di tengah malam bagi ke-10 inilah, dikala semua orang sudah lenyap dari pandangan mata, penjaga kuil Kuan Yabima sudah tertidur, di tengah ruangan kuil itu barulah muncul manusia-manusia yang berjalan malam. Mereka terdiri dari tiga orang yang turun bersama dari tengah udara, kemudian setibanya dalam ruangan bersama-sama duduk di atas lantai. Dalam ruangan itu tidak nampak ada cahaya lentera, sehingga sukar untuk melihat jelas siapakah gerangan ketiga orang itu. Tapi menanti mereka sudah mulai berbincang-bincang, maka dengan cepat diketahui siapakah mereka itu. Mula-mula terdengar suara seorang yang seiap tua berkata, Siao Leong, sudah begitu jelas bukan? Yang bernama Siao Leong tentu saja San Tiong Lo, maka dari Siao Leong pun bisa diduga kalau dua orang lainnya tak lain adalah Siao Hau serta si pengemis tua Ku Guacong. Waktu itu San Tiong Lo sedang mengiakan dan menjawab. Jadi lima malam beruntun mereka bersembunyi dalam rumah Kuik Wang Leetak lain bermaksud untuk mencariku? Tentu saja sahut Siao Hau, sayangnya suhu justru tidak termakan oleh tipu musliatnya itu. Ku Guacong segera tertawa. Tidak gampang bila ingin membuatku masuk perangkap. Aai titik kesemuanya itu gara-gara aku suka mencampuri urusan orang sehingga akibatnya mesti menyulitkan orang lain. Siao Hau, menurut pendapatmu mungkinkah orang-orang jahat itu tidak turun tangan menganiaya Kuik Wang Wee sekalian? Aku rasa ini tak mungkin sahutku Guacong. Hutang mesti ditagih kepada yang hutang, perselisihan harus diselesaikan pada orang yang berselisih. Jadi antara aku dengan mereka benar-benar terikat oleh dendam kesumat? Ku Guacong tidak menjawab pertanyaan itu, sebaliknya balik bertanya. Siao Liyong, berapa umurmu tahun ini? 16 tahun? Ehem titik berarti masih ada setahun. Apanya yang masih ada setahun? Tanya Santiyong lo dengan perasaan tak habis mengerti. Bukankah kita telah berjanji akan berjumpa di tikungan belakang Kuil Kuantai Ehyo pada bulan 6 tanggal 6 di saat kau genap berumur 17 tahun? Apakah kau sudah lupa? Lupa sih tidak, tapi sekarang. Tidak menanti Santiyong lo menyelesaikan kata-katanya, Ku Guacong telah menukas. Sekarang tidak masuk hitungan, kau harus kembali lagi ke sana, dan kita bersua kembali pada saat yang telah kita janjikan. Tidak aku tak mau kembali kata Santiyong lo sambil menggelengkan kepalanya. Siao Liyong tanda seru ucapku Guacong dengan suara dalam, aku hendak memberitahukan satu hal kepadamu, ketahuilah bahwa kau mempunyai suatu dendam kesumat yang tiada taranya yang mesti dituntut balas, bila kau ingin membalas dendam maka kau harus kembali dulu ke gedung keluarga Kuik. Aha, siapakah musuh besar yang telah membunuh keluarga Ku? Tanda tanya. Dengarkan baik-baik, aku dan orang tuamu hanya kenal karena kita sama-sama anggota dunia persilatan, sebetulnya aku hendak datang ke sana untuk membantu ayahmu, sayang kedatangan ku toh terlambat juga. Beritahu kepadaku, siapakah musuh besarmu itu tukas Santiyong lo cepat. Mari ku bawa kau ke sana, lebih baik tidak usah banyak bertanya lebih dahulu. Tiba-tiba Santiyong lo bangkit berdiri, lalu, berseru. Ku guacang pun berpaling ke arah Siau Hao, sambil berkata, Siau Hao, kau pun harus pergi, tapi mesti berhati-hati, kini pihak. Lawan masih mencari jejak kita keempat penjuru, kau mesti selalu waspada dan jangan memberi kesulitan lagi kepadaku. Siau Hao mengiakan, lalu sambil menepuk bahu Santiyong lo katanya lagi. Siau Leong, aku mesti berangkat lebih dulu karena masih ada tugas lain, jangan lupa kita akan bersuah kembali bulan enam tahun depa, tidak menunggu jawaban dari Santiyong lo lagi, dia segera melompat keluar dari situ dan lenyap di balik kegelapan. Setelah Siau Hao pergi, Ku guacang pun membopong tubuh Santiyong lo dan turut melompat keluar pula. Tubuhnya segera menyelingap ke atas dinding kuil dan langsung meluncur ke dinding pekarangan bagian belakang dari gedung keluarga kuik, di mana ia melayang turun ke dalam. Setelah melayang turun, Ku guacang memberi tanda kepada Santiyong lo agar membuka jendela belakang gudang buah, kemudian setelah berada dalam gedung dan memasang lentera, pengemis tua ku guacang baru berkata lagi, Siau Leong, di sini ada sepucuk surat, bacakan dengan seksama, setelah kau baka semua tulisan itu maka segala sesuatunya akan menjadi terang. Sembari berkata, pengemis tua itu merogoh ke dalam sakunya mengeluarkan sepucuk surat, lalu diserahkan kepada Santiyong lo. Dengan cepat Santong lo merobek sampul surat itu dan membaca isinya di bawah sinar lentera. Pada pembukaan surat itu antara lain bertuliskan demikian. Siau Leong, dikala kau membaca surat ini dalam gedung keluarga kuik, aku telah pergi. Sambil berseru tertahan San Leong lo mendongakan kepalanya sambil mengawasi keadaan di sekeiling tempat itu, benar juga, dalam waktu yang amat singkat itu Tuku Gwacong telah pergi meninggalkan tempat itu tanpa menimbulkan sedikit suara pun. Dengan perasaan apa boleh buat, terpaksa Santiyong lo melanjutkan kembali membaca surat itu. Koma mengenai asal usulmu serta siapakah musuh besar pembunuh keluargamu, terpaksa kau harus menunggu sampai kita bersua kembali nanti, bila kau ingin membalas dendam maka kau harus tinggal dalam gedung keluarga kuik ini, hanya saja mulai sekarang kau tidak diperbolehkan membiarkan setiap orang sudah tahu kalau kau sekarang telah pulang ke gedung keluarga kuik, kalau tidak, jika musuh besarmu sampai mengetahui kabar ini, niscaya mereka akan datang membunuhmu, mungkin kau heran, apa sebabnya aku justru meninggalkan dirimu dalam gedung keluarga kuik. Nah, sekarang akan ku terangkan sebabmu sababnya. Ketika selesai membaca isi surat tersebut tanpa terasa Santiong Lolantes berpikir, oh oh, rupanya begitu, ye a a, siapa yang nyata kalau tiga generasi sebelum kuik Wangwe sesungguhnya adalah seorang tokoh sakti yang tiada tandingannya dalam dunia persilatan, tapi kejadian ini pun cukup mengherankan kenapa ilmu silatnya yang amat lihai itu tidak diwariskan kepada anak cucunya sendiri. Ia tidak habis mengerti, sambil menggeleng sorot matanya dialihkan kembali ke atas surat tersebut, setelah mengulanginya sekali lagi, sambil mengerdipkan matanya dia mulai termenung titik. Dalam surat ini dikatakan orang tersebut disebut sebagai Bulim Chi Seng, malaikat dari dunia persilatan, berhubung dia tak pernah menemukan seorang anak murid yang berbakat bagus dan berbudiluh, maka tak pernah mempunyai ahli waris, agar ilmu silatnya tidak hilang, kepandayan tersebut ditulisnya ke dalam sejilid kitab panah dan menyembunyikan dalam gudang bawah tanah rumah leluhurnya, setelah itu dia bersama sahabatnya Imho Ji Hian mengasingkan diri, sebelum menghembuskan napas yang penghabisan ia memberitahukan pula rahasia ini kepada Ji Hian dan minta kepada Ji Hian agar mewariskan kepandayan tersebut kepada seorang yang berbakat walaupun kejadian ini sudah berlangsung 150 tahun lamanya, namun Ji Hian tak pernah mewujudkan pesan itu, Ku Guacong adalah murid angkatan keempat dari Ji Hian, tak heran dia mengetahui bagaimana caranya memasuki gudang bawah tanah. Tanda petik! Berpikir sampai di sini, tak tahan Santiong lo kembali bergumam. Kejadian ini lebih aneh lagi, andai kata si pengemis tua itu mengetahui bagaimana caranya memasuki gudang tersebut, mengapa dia tidak mengambil pergi kitab pusaka itu sehingga kepandayan silat yang dimilikinya menjadi semakin hebat. Ia tidak berhasil memahami persoalan ini dan menggelengkan kepalanya berulang kali, tapi kali ini dia sudah bertekad, dalam surat itu diterangkan bagaimana caranya membuka gudang bawah tanah serta di mana letaknya, dia harus mencobanya. Kebetulan sekali, gudang bawah tanah yang berada dalam gedung keluarga Kuik pada 150 tahun berselang tak lain berada di bawah gudang yang dijagaan Santiong lo sekarang ini. Maka Santiong lo mulai bekerja keras menemukan tempat yang dimaksudkan, sambil mengangkat lemtera dia bersiap-siap melakukan pencarian. Belum berapa langkah, mendadak ia mendengar suara di luar, cepat-cepat lemtera itu dipadamkan. Betul juga, dari luar gudang Iana segera terdengar seseorang berkata dengan suara tercengang. Heran, betul-betul heran, Lobe, apakah kau telah melihatnya? Melihat apa? Tanya orang yang dipanggil Lobe itu. Ada cahaya lemtera dalam gudang. Lobe tersentak kaget dengan tubuh menggigil, kemudian serunya. Ah, barangkali ada setan. Pada saat itulah, mendadak terdengar suara yang penuh berwibawa sedang menegur. Siapa di luar? Mengetahui siapa yang menegur, buru-buru Lobe menjawab. Wangwe, ya, aku dan Seng Sin. Oh oh titik apa yang kalian lakukan di tengah malam buta begini suara kuik Wangwe kembali menegur. Anu titik anu titik perutku sakit sekali aku hendak. Tampaknya kau berjudit tagi dengus kuik Wangwe cepet. Wangwe, ya, barusan aku melihat ada cahaya lemtera dalam gudang sana, seru nol NG Seng lagi. Omong kosong. Tampaknya kau sudah dibuat keblinger oleh permainan PQ hingga matamu menjadi tidak normal lagi. Lobe segera tertawa tergelak mendengar ucapan itu. Kuik Wangwe kembali mendengus. HMM, mengapa tidak segera pergi tidur? Besok adalah tanggal 5, pagi-pagi sekali masih harus memasang mercon. Ong Seng dan Lobe pun segera mengiakan, cepat dua mereka mengundurkan diri dari situ. Sejenak kemudian, ketika Santiong Lo sudah tak mendengar suara apa-apa lagi di luar, dia baru memberanikan diri untuk memasang lemtera dan mencari gudang bawah tanah itu seperti peta yang tercantum dalam surat itu. Tapi malam ini dia tidak dapat bekerja, sebab pertama tak punya alat, kedua hari sudah malam, bila sampai menimbulkan suara keras pastinya menimbulkan kecurigaan orang. Maka dia lantas memadamkan lampu dan beristirahat. Dalam suratnya, pengemis tua itu telah menandaskan dengan jelas bahwa kehadirannya di dalam gudang kali ini tidak boleh bertemu dengan siapapun, maka dia pun menjumpai kesulitan lain yakni soal makanan dan minuman karena kehabisan daya, terpaksa mencuri. Teringat soal mencuri, dia segera merasa bahwa inilah saat yang paling baik, diam-diam ia merangkak keluar lewat jendela belakang dan menuju ke dapur, ia tahu di tahun baru seperti ini sudah pasti banyak hidangan yang tersedia di sana. Tapi dia harus kembali dengan tangan kosong. Ternyata suasana dalam dapur hangat, para pegawai sedang berjudi di dalam dapur. Dengan perasaan apa boleh buat dia pulang dengan tangan hampa, baru merangkak masuk ke dalam gudang, ia saksikan di atas pembaringan yang biasanya dipakai untuk tidur telah bertambah dengan sebuah bungkusan, ketika dibuka ternyata isinya adalah makanan.